Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dha'ir itu makna-makna tersurat di dalam teks itu sendiri yang bisa dipahami oleh semua orang. Sementara makna-makna itu merupakan makna-makna yang tidak dapat dipahami kecuali mereka yang mengetahui Al-Burhan atau Ahlul Burhan. Yang dimaksud Al-Burhan oleh Ibn Nurul adalah para filsuf. Para filsuf. Inilah diantara bagian-bagian yang dianggap sebagai Al-Mujudat menurut Al-Ghazali yang ada empat atau ada lima. Jadi Imam Al-Ghazali itu di dalam kitabnya At-Tafrikoh. At-Tafrikoh Imam Al-Ghazali punya kitab namanya At-Tafrikoh yang dia itu sungguhnya tidak terlalu tebal, tetapi memberikan gambaran kepada kita tentang perbedaan antara orang Islam dan orang Zindik. At-Tafrikoh, Benar Islam, dan Zindikoh. Perbedaan antara Islam dan orang Zindik. Di situ Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang lima, lima marotib wujud atau lima tingkatan-tingkatan wujud. Apa lima itu? Di dalam kitab At-Tafrikoh disebutkan adalah Innalil wujudi khamsa marotib. Bahasanya wujud itu ada lima tingkatan. Fa'ina wujud zatiyun. Jadi wujud lima itu apa? Bahasanya cacah. Lima itu adalah yang pertama wujud zatiyun. Wujud zatiyun itu wujud yang ada. Yang dia itu selalu ada. Yang tidak akan pernah tidak ada. Yang ada hanya itu ada dengan sendirinya dan selalu ada sejak azar. Dia adalah Allah SWT. Yang kedua adalah hissi. Hissi itu yang dapat di indera. Seperti hanya saya melihat dinding. Dinding itu bisa di indera. Saya melihat pohon. Saya melihat gunung. Semua itu bisa di indera. Itu wujud. Wujud itu ada. Sesuatu yang ada. Yang ketika khayali. Hayalan. Bayangan-bayangan yang saya menghayal ingin menjadi insinyur. Saya menghayal di bawah saya, di belakang saya ada mobil. Hayalan-hayalan itu sejujurnya ada tetapi hanya dalam hayalan. Tetapi tidak ada di alam nyata. Tidak dapat di indera. Ketika saya membayangkan ada mobil yang gambaran di otak saya itu sekadar hayalan dan tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirabah di indera. Wakliyun. Wujud akli itu wujud yang dia itu bisa diakalkan, bisa di logikakan. Seperti satu tambah satu sama dan dua. Empat tambah empat sama dan delapan. Tapi wujud empat sama dan empat sama dan delapan di otak itu bagaimana gambarannya. Bagaimana kan tidak bisa. Tetapi dia rasional. Ini namanya wujud akli. Tetapi kan kita tidak bisa menganalogikan. Maksudnya tidak bisa mengindera. Tidak bisa menyentuh. Yang namanya mutadak marfu itu benar-benarnya kayak apa. Wasyabahiyun, Syabahi. Syabahi itu sesuatu yang dia itu di luar hal tersebut. Dia semacam khayali. Tetapi dia bukan khayali. Di sini Syabahi dikatakan Wal wujud dati huwa al wujud al haqiki. Al haqiki, al haqiki, al haqiki, kharijal his. Yang namanya wujud hakiki adalah wujud yang ada di luar panca indera. Wal akli, di luar akal. Wal wujud hisi. Ini keterangan yang tadi saya sampaikan. Itu adalah wujud indera. Ma'ayatama salufin al kuwatil basiroh minal a'in. Yang bisa dilihat oleh mata. Bisa dirapa oleh tangan. Ya kan. Mimala wujud al haqiki. Yang dia itu tidak ada di luar apa yang kita lihat. Jadi yang namanya wujud hisi. Itu adalah wujud yang bisa di indera. Wal wujud al haqiki. Suratun. Suratuhadihil mahsusat. Ida khobat an hisika. Jadi wujud khiyani itu ketika saya melihat mobil. Kemudian saya pergi. Membayangkan mobil itu masih ada di otak saya. Ini namanya khiyani. Atau saya melihat gunung. Saya pergi. Atau saya tutup mata saya. Ketika saya tutup mata saya. Masih ada gambaran gunung. Pohon di dalam otak saya. Ini namanya khoyani. Sehingga hal-hal yang sebelumnya itu sudah kita lihat itu muncul gambaran di dalam otak kita. Wal wujud al-akli huwa ayyakuna nisya'ruhun. Wahakikoh. Wa ma'na fayatala kol'aklu mujarrat maknahu. Duna'idh bita suratahu. Ya ini wujud al-akli seperti yang saya sampaikan tadi. Dia itu merupakan makna-makna. Merupakan substansi-substansi yang ada di dalam otak kita. Tetapi kita tidak bisa mengindera. Jadi yang namanya khoyani syabah itu merupakan gambaran-gambaran. Yaitu ada di dalam otak kita. Tetapi dia itu tidak ada wujud nyata. Tidak ada wujud nyata. Gambaran-gambaran khayalan-khayalan yang tidak jelas itu. Itu yang merupakan syabahi. Ini yang inilah yang disampaikan oleh Ibu Nurus. Dengan mengatakan bahwasannya. Merupakan wujud-wujud yang lima atau empat. Seperti yang disebutkan oleh Abu Hamid. Di dalam kitab. Jadi Ibu Nurus disini. Nungkir pendapatnya Muhammad al-Wazali dari kitabnya. At-Tafriqah, Fainat Islam, Wa Zindikah. Wallahu'alam, wa billahi taufiq wa l'dayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.